Jelan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang, logistik berupa surat suara telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mabuju, Sulawesi Barat. Sebanyak 774.262 kertas suara langsung disimpan di gudang logistik. KPU Mamuju menerima sebanyak 774.262 lembar kertas suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif mulai dari DPRD Kabupaten, Provinsi hingga DPR RI. Ribuan kertas suara yang datang langsung disimpan di gudang logistik milik KPU Mamuju dengan pengawalan aparat kepolisian dan bawaslu. Komisioner KPU Mamuju Ibnu Imad Totori menyampaikan, surat suara yang tiba tersebut nantinya akan segera dilakukan persiapan pelipatan serta penyortira. Kita sudah tiba di kantor KPU, surat suara dengan jenis ada empat, yang pertama surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, terus DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Jumlah masing-masing? Untuk jumlah di setiap jenis, surat suara yang datang itu 193.318 ruang. Itu di luar dari jumlah surat suara untuk persiapan pelaksanaan penghutang suara ulang. Selanjutnya, pendistribusian kertas suara pada 11 kecamatan dan 836 TPS akan dimulai pada awal Februari 2024 mendatang. Dari Mamuju, Frendi Kristian, AI News, melaporkan.